Intro Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas mengenai keistimewaan 5 weton kelahiran Jumat Yaitu Jumat Legi, Jumat Pahing, Jumat Pon, Jumat Wage, dan Jumat Keliwon Menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno Dan yang pertama adalah keistimewaan weton Jumat Legi Menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno Kelahiran weton Jumat Legi memiliki neptu 11 Yaitu berasal dari Jumat 6 dan Legi 5 Weton ini adalah pemegang kunci segel dari cakra ajena bumi dan cakra seks langit Weton Jumat Legi menguasai dua unsur utama kehidupan Yaitu unsur air besar dan unsur kayu Sedangkan bintang keberuntungannya adalah lintang angsa Kelahiran Jumat Legi memiliki karakter yang suka keceplosan ketika berbicara Mereka kurang bisa membaca situasi dan kondisi dari lawan bicaranya Hal ini disebabkan karena sifatnya yang jujur Bahkan cenderung polos Kelahiran weton ini terdiri dari pribadi yang jarang mengeluh Mereka kuat dalam menjalani tantangan hidup Hal inilah yang membuat weton Jumat Legi Selalu kelihatan baik-baik saja dari luar Meskipun sedang memiliki banyak masalah Rimpun Jawa juga menuliskan bahwa weton ini Memiliki hati yang pemurah dan penuh simpati Mereka tidak segan untuk bertindak Membantu dan menolong teman atau siapa saja yang membutuhkan Terkadang sifatnya yang pemurah Ditambah hatinya yang cenderung polos Membuat Jumat Legi menjadi kurang perhitungan Dalam mengelola tata keuangannya Akibatnya weton ini sering terjebak dalam keborosan Kemudian kelemahan weton Jumat Legi Adalah orang yang mampu Maksudnya orang yang mudah marah Terutama jika sampai disudutkan dan disalahkan Weton ini juga kurang bisa menjaga sikapnya Untuk tidak terpancing Dan ikut campur dalam urusan orang lain Gossip dan isu-isu panas terkait kehidupan orang lain Akan sangat menarik bagi mereka Weton ini juga sebaiknya lebih waspada Terhadap barang-barang yang menjadi miliknya Karena dituliskan juga bahwa Jumat Legi Rawan mengalami kehilangan barang-barang Entah karena tindak pencurian Ataupun memang karena teledor dalam menyimpan Jika dilihat soal kerjekiannya Weton Jumat Legi Memang akan banyak rejekinya di usia muda Yaitu selama umur 20-an Akan tetapi Selepas 30 tahun Mereka harus kembali berjuang Dan jika berhasil Mereka akan kembali bagus rejekinya di usia 40-an Meski tidak sebagus di usia 20-an Kabar baiknya Jumat Legi juga tetap memiliki Grafik rejeki yang lumayan tinggi Setelah masuk usia 60-an Oleh sebab itu Bagi Anda yang Jumat Legi Tetap lagi ya dan rajin dalam bekerja Agar prediksi Banyak rejeki di usia senja Kelak bisa menjadi nyata Dan yang kedua Adalah Keistimewaan weton Jumat Pahing Menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno Weton Jumat Pahing Memiliki neptu yang besar Yaitu 15 Yang berasal dari Jumat 6 dan Pahing 9 Weton ini adalah Pemegang segel Cakra ajna bumi Dan cakra jantung angin Kelahiran Jumat Pahing Kelahiran Jumat Pahing Memiliki dua unsur kehidupan Yang saling berlawanan Yaitu Unsur air besar Dan unsur api Salah satu keistimewaan Jumat Pahing ini Menurut Rimbon Jawa Yang utama adalah Mereka diramalkan menjadi weton Yang selalu ada rezekinya Dimana Kemandirian mereka Merupakan salah satu penyebabnya Weton Jumat Pahing Selalu dikelilingi oleh Banyak kawan dan sahabat Wataknya pintar dalam Mengambil hati dan simpati orang Mereka adalah Seorang pembicara Yang ulung Dan menyenangkan Selain tekun Dan bertanggung jawab Dalam bekerja Weton ini juga memiliki hati Seorang dermawan Hatinya mudah bergerak Dan Iba Sehingga hal ini Kerap kali dimanfaatkan Oleh orang lain Oleh sebab itu Meskipun dikatakan Rezeki weton ini Selalu ada Namun pada kenyataannya Kerap sekali Abis tak terbekas Sehingga Tidak jarang Banyak diantara mereka Kesulitan dalam Mengumpulkan Bundi-bundi kekayaan Kemudian Sisi kekurangan dari Weton Jumat Pahing Adalah Hatinya yang kadang Terlalu keras Mereka sering terkesan Hanya mau menuruti Kata hatinya sendiri Dan Ketika ada Orang yang mengecewakannya Biasanya Dia akan sulit Memberinya maaf Berbicara mengenai Kerejekian Jumat Pahing Sebenarnya Sudah sedikit Bisa Disimpulkan Yaitu Bahwa Rezekinya Selalu ada Ketika Jumat Pahing Mengalami penurunan Rezeki Tidak lama Setelah itu Akan kembali Meroket naik Kemudian Selanjutnya Yang ketiga Adalah Keistimewaan Weton Jumat Pon Menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno Weton Jumat Pon Memiliki jumlah Neptu 13 Yang berasal Dari Jumat 6 Dan Pon 7 Weton ini Adalah Pemegang Kunci segel Cakra Ajna Bumi Dan Cakra Dasar Langit Kelahiran Jumat Pon Memiliki Dua unsur Kehidupan Yang utama Yaitu Unsur air besar Dan unsur logam Serta Naungan bintang Keberuntungannya Adalah Lintang Perahu Pegat Keistimewaan Weton Jumat Pon Dapat terlihat Dari sikapnya Yang tenang Namun Menghanyutkan Mereka Sangat Disegani Orang Karena Wibah Banyak Jumat Pon Adalah Orang Yang santai Namun Serius Dan Bijaksana Kelahiran Ini Juga Memiliki Kemampuan Khususus Lainnya Di bidang Sosial Mereka Mereka Adalah Orang Yang mudah Dalam Beradaptasi Meski Pandai Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya Orang Jumat Pon Kebanyakan Lebih Memilih Untuk Tinggal Di rumah Dan Mengerjakan Apa Yang Menjadi Hobi Mereka Jumat Pon Sebenarnya Adalah Pribadi Yang Tertutup Meskipun Demikian Jumat Pon Adalah Pribadi Yang Disukai Banyak Orang Mereka Juga Memiliki Banyak Kawan Karena Sikap Yang Tidak Mau Merugikan Dalam Pergaulian Tidak Sedikit Juga Kelahiran Weton Ini Adalah Orang Yang Cerdas Dan Banyak Wawasan Adapun Kelemahan Dari Weton Jumat Pon Juga Datang Dari Kelebihannya Yaitu Mudah Beradaptasi Jika Tidak Berhati Sifatnya Yang Seperti Itu Akan Mudah Membuatnya Terseret Arus Pergaulan Yang Tidak Baik Hatinya Yang Mudah Bimbang Membuat Weton Ini Menjadi Mudah Terpengaruh Oleh Hal Yang Kurang Baik Jika Menilik Rejekian Weton Jumat Pon Bisa Dibilang Memiliki Grafik Yang Lumayan Bagus Hal Ini Dapat Dicermati Puncak Rejekian Diawali Di Usia Yang Cukup Mudah Meskipun Juga Akan Naik Turun Di Usia Setengah Bahaya Namun Ketika Memasuki Pertengahan Lima Puluhan Grafiknya Meroket Sampai Akhir Usia Delapan Puluhan Dan Kemudian Yang Keempat Adalah Keistimewaan Weton Jumat Wagi Menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno Weton Jumat Wagi Memiliki Neptu Yang Berjumlah Sepuluh Yaitu Jumat Enam Dan Wagi Empat Weton Ini Adalah Pemegang Kunci Segel Cakra Ajna Bumi Dan Cakra Ajna Langit Weton Jumat Wagi Didominasi Oleh Satu Unsur Kehidupan Yaitu Unsur Air Dan Jumat Wagi Merupakan Orang Yang Mudah Memberikan Simpatinya Kepada Orang Dirinya Tidak Ragu-ragu Dalam Memberikan Pertolongan Namun Apasnya Sifatnya Yang Demikian Justru Sering Menjadikannya Korban Dari Mereka Yang Memanfaatkan Kebaikannya Dan Orang-orang Yang Memanfaatkannya Tersebut Tidak Jarang Berasal Dari Keluarganya Sendiri Namun Hal Ini Tidak Menjadi Masalah Sebagai Jumat Wagi Karena Sifat Walas Asihnya Lebih Besar Daripada Dendam Weton Jumat Wagi Menurut Perimpun Jawa Juga Dituliskan Sebagai Weton Yang Jujur Setia Dan Tidak Banyak Tingkah Hal Ini Membuat Banyak Orang Menjadi Segan Dan Selalu Percaya Dengan Kata-katanya Satu Hal Hal Menjadi Kelebihan Sekaligus Kelemahan Weton Ini Adalah Keteguhan Dan Keyakinan Hatinya Akan Sangat Sulit Untuk Mengubah Pendapat Dari Jumat Wagi Apalagi Ketika Harus Memberinya Nasihat Dan Saran Semuanya Akan Mental Dan Dimentahkan Tidak Jarang Sikapnya Yang Seperti Itu Memberikannya Cap Seorang Yang Sangat Keras Kepala Apalagi Oleh Orang Yang Baru Dikenal Mereka Akan Menganggap Jumat Wagi Adalah Orang Yang Tidak Menghargai Pendapat Orang Lain Mengenai Ramalan Kerejekian Weton Jumat Wagi Akan Banyak Mengalami Pasang Surut Sepanjang Hidupnya Hal Ini Dapat Dicermati Pada Grafik Rezekinya Terhadap Banyak Kenaikan Dan Penurunan Namun Jika Weton Ini Mampu Mengusahakan Dan Mempertahankan Rezekinya Di Usia Awal 40-an Maka Kerejekian Akan Bagus Hingga Usia 60 Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Akan Bagus Selama Sisa Hidupnya Dan Yang Terakhir Adalah Keistimewaan Weton Jumat Kliwon Menurut Kitab Rimbun Jawa Kuno Weton Jumat Kliwon Memiliki Neptun 14 Yang Berasal Dari Jumat 6 Dan Kliwon 8 Weton 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 Merupakan Pemegang Kunci Segel Cakra Ajna Bumi Dan Cakra Mah Kota Langit Weton Jumat Kliwon Memiliki Dua Elemen Kehidupan Yaitu Elemen Air Besar Dan Elemen Tanah Dan Untuk Naungan Bintang Keberuntungannya Adalah Lintang Udang Petun Jumat Kliwon Menurut Primbon Jawa Adalah Orang Yang Menepati Janji Janjinya Jumat Kliwon Meskipun Kadang Terlihat Malas Namun Sebenarnya Adalah Orang Yang Giat Dan Rajin Dalam Bekerja Mereka Dapat Melihat Peluang Beluang Bisnis Yang Bisa Memberinya Keuntungan Meskipun Tidak Seberapa Jumat Kliwon Juga Dituliskan Sebagai Pribadi Yang Mudah Tergerak Hatinya Hal Itu Disebabkan Oleh Pengalaman Masa Kecilnya Dimana Sebagian Besar Bermula Dari Orang Yang Susah Ketika Memiliki Suatu Niatan Tertentu Weton Jumat Kliwon Bisa Menjelma Menjadi Orang Yang Ahli Dalam Kata Kata Dan Bahasa Mereka Akan Dengan Mudah Mempengaruhi Orang Lain Sehingga Akan Menuruti Atau Sepakat Dengan Kehendaknya Jumat Kliwon Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Yang Baik Mereka Memiliki Visi Dan Misi Akan Masa Depan Yang Bisa Membawanya Dalam Kejayaan Sedangkan Sisi Negatif Dari Weton Yang Sering Dianggap Keramat Ini Adalah Sikap Sikap Yang Terkadang Uraan Terlalu Ambisi Dan Juga Tidak Jarang Meremehkan Orang Lain Orang Kelahiran Jumat Kliwon Juga Tidak Pandai Dalam Menjaga Suatu Kerahasiaan Jumat Kliwon Juga Sebaiknya Belajar Mengenai Arti Cukup Dan Jangan Terlalu Besar Berharap Akan Sesuatu Yang Belum Jelas Kepastian Karena Hal Itu Hanya Akan Berujung Pada Rasa Kecewa Dan Jika Berbicara Mengenai Rezeki Jumat Kliwon Bisa Langsung Dikatakan Sangat Baik Hal Itu Bisa Dilihat Pada Grafik Rezekian Dimana Pasarannya Lebih Banyak Daripada Surutnya Bahkan Ketika Jumat Kliwon Berada Pada Puncak Rezekinya Hal Itu Bisa Bertahan Dalam Periode Yang Cukup Lama Serta Weton Ini Juga Menjadi Salah Satu Weton Yang Diramalkan Akan Kaya Di Usia Tua Demikianlah Video Mengenai Keistimewaan 5 Weton Kelahiran Jumat Menurut Primbon Jawa Semoga Dapat Bermanfaat Dan Membawa Kebaikan Bagi Kita Bersama Sebagai Penutup Tidak Lupa Kami Doakan Agar Anda Sekeluarga Selalu Berada Dalam Keberkahan Dan Kelancaran Rezeki Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Jarobal Alamin Terima